Nah, ini di depan saya ini adalah kawah Sikidang. Airnya umup mendidih. Agak beda dengan kawah Ijen. Yang juga panas tapi gak sampai mendidih. Jadi kita masih bisa menyelupkan kaki atau tangan ke kawah. Cuman kalau ini kayaknya bahaya guys. Oke, disini juga jual telur rebus kawah. Direbus langsung di air kawah. Dan dia juga jualan ini. Obat gatal. Coba kita tanya. Telur rebusnya berapa? 5 ribu. Itu rebus langsung di kawah? Oh iya iya. Coba dua ya mas? Satu-satu deh. Jadi, sama dia diikatkan di ini nih. Kayak pancing gitu. Tuh. Tirebus langsung di kawah. Oke, siap. Ini telur rebusnya guys. Aduh panas. Kalau masaknya berapa? Dua menit aja cukup. Kalau dari 15 ribu. Jadi kalau dari awal dari narap. Gini. Jadi tunggu ini sebentar. Oh iya iya. Jadi kalau tunggu dari awal mau ditunggu dari awal. 15 ribu. Tuh guys. Menarik. Jadi saya 10 ribu ya? Ini satu telur-telur puyuh. Dipaskan 50 ribu aja ya? Telur-telur. Sekalian buat oleh-oleh. Oh iya. Oh iya mana? Telur ini ya? Dicampur aja terserah pak. Pak, ini puyuh satu ini satu. Iya direbus di kawah pak. Pak Dhani mungkin tertarik ini pak. Buat gatau. Yang membuat kuat. Oke guys. Ini cukup menarik. Telur buh skawah. Cuman. Kalau kalian kesini. Jangan lupa untuk memakai masker. Dan sepatu yang proper. Karena ini. Trekkingnya ya 5 menit. Tapi naik turun dan terbatu-batu. Dan bau belarangnya juga lumayan menyengat. Ini kedua kalinya saya berada di bibir kawah. Yang pertama di kawah Ijen. Yang kedua di sini. Kalau bro mo. Mungkin. Bibir kawah juga. Tapi gak kelihatan kan. Dasarnya. Kalau ini benar-benar persis. Hanya sekitar 4 meter depan kita. Dan si bapak ini nih. Kayaknya sehari-harinya dia memang di sini. Terserah pak. Kampungnya berapa? Puyuhnya berapa nanti? Biar saya mudah. Tiga dua deh. Tiga telur kampung. Dua telur puyuh. Jadi pas. Kalau kampungnya mana pak? Lima puluh ya. Ini kan satu lima ribu. Oh iya. Ini tiga puluh ribu. Yang anu dua puluh ribu. Oke guys. Oke sekian dulu laporan dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.